Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memposting telegram stories di handphone Xiaomi 12 Lite. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi fitur collab tidak Instagram tidak muncul. Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi disini buat teman-teman pengguna handphone Xiaomi 12 Lite. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa di telegram itu sekarang sudah ada fitur story ya, atau cerita kita bisa membuat story seperti di aplikasi WhatsApp teman-teman. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan, teman-teman pastikan terlebih dahulu telegram teman-teman sudah terupdate ke versi yang paling terbaru. Teman-teman bisa cek di Play Store, lalu jika disitu diminta untuk update, teman-teman bisa langsung update aja. Jika sudah kita langsung buka, nah teman-teman bisa lihat ya di bagian paling atas ini ada bagian story-nya. Ini adalah cerita saya sebelumnya saya sudah buat. Nah untuk membuat story cerita ini, teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan bawah yang ada gambar kamera. Ini dia, kita klik. Di sini kita bisa mengambil gambar langsung dengan kamera, atau teman-teman bisa ngambil dari gallery di sebelah kirinya ini. Nah teman-teman bisa langsung pilih aja ingin meng-upload atau membuat story dengan gambar yang mana. Saya misalnya akan coba gambar ini. Kita bisa buat caption-nya. Di sini teman-teman bisa buat caption sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman masing-masing. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur. Kita bisa menulis di story kita ya teman-teman. Kita bisa membuat gambar seperti ini. Ini ada beberapa jenis pensil yang dapat kita gunakan. Ini adalah penghapusnya. Lalu di situ juga kita bisa menambahkan stiker. Stiker yang kita miliki di telegram. Atau jika teman-teman ingin memasukkan emoji maupun gif juga bisa ya. Di situ ada pilihannya. Kita juga bisa menambahkan text teman-teman. Nah jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Ini beberapa pilihan tadi ya. Bisa menambahkan sticker dan text. Di sampingnya ini kita bisa mengedit fotonya teman-teman. Ini kita bisa kasih blur. Ini bisa kita edit-edit ya supaya lebih menarik lagi gambarnya. Lalu di bagian pojok kanan atas itu maksud saya sebelah kanan ini. Camping Caption. Itu ada beberapa pilihannya. Kita ingin menayangkan selama berapa lama untuk story ini. Nah tapi untuk pilihan jam lainnya itu untuk fitur telegram premium aja ya teman-teman. Selanjutnya disini untuk membagikan cerita kita bisa pilih ingin kita bagikan ke siapa saja ke semua orang atau di kontak telegram kita saja atau beberapa pilihan orang yang kita tuju. Disini saya akan membuat dengan kontak saya. Kita juga bisa mengizinkan tangkapan layar disitu. Juga memposting di profil kita. Jika sudah kita langsung posting cerita. Maka dengan begitu teman-teman cerita kita sudah berhasil kita bagikan di telegram. Nah tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti jika ada yang melihat story kita nanti akan terlihat di bagian bawah itu ya teman-teman. Gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya itu dia video kali ini. Bagaimana cara memposting telegram stories di handphone Xiaomi 12 Lite. Semoga membantu. Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara memainkan Ome TV server luar negeri. Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Selamat menonton!